Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku Aida Mariani, Mbak TKW Taiwan Iya betul banget, aku bekerja sebagai Mbak TKW Taiwan ya Kalau kalian tanya kenapa kak, kalau pakai masker ya Aku soalnya lagi pilek ya, suara aku aja agak beda ya Jadi harap dimaklumi Oh iya aku mau nyapa-nyapa dulu nih, pas apa-apa Aida semuanya Gimana kabar kalian hari ini, semoga kalian sehat terus Biar kalian bisa nonton video aku terus Oh iya disini tuh malam ya, aku buat videonya Ya ampun baju aku basah ya Aku lupa, belum ganti baju gak apa-apa lah ya Aku mau unboxing ya, karena paketan aku itu dari Shopee Itu baru datang, yuk ini dia Si ayo siapa disini ya, kalau misalnya bagian unboxing-unboxing itu pasti seneng ya Sama aku juga kalau misalnya udah beli barang, udah deh gak sabar Baiknya cepet-cepet dibuka ya Ini dia, ini tadi itu datangnya itu pagi ya, udah aku ambil Cuman aku juga belum sempet unboxing Karena tadi seharian sibuk ya Jadi aku buat video unboxingnya itu malam ya, sahabat Aida ya Dan ini juga ada tuh Aku ada dua ya paketnya Cuman ini tuh datangnya kemarin Cuman ya sama ya, aku juga sibuk ya Jadi mau aku copot dulu alamatnya Kira-kira kalian nonton video aku ini jam berapa ya di tempat kalian Aku tuh kalau misalnya beli barang gitu ya Pasti alamatnya aku sobek-sobek terlebih dahulu ya Takutnya nanti digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Jadi aku hancur-hancurkan Jadi sobek-sobek dulu Ayo buat sahabat Aida yang buat pertama kali bergabung Jangan lupa ya, bantu like, komen, dan subscribe-nya Terus buat sahabat Aida yang selalu setia Stay tune di video aku, terima kasih banyak ya Semoga kalian dilembangkan di sekian maling-masing Dan dipermudahkan kembali dengan kalian Amin Aku tuh kalau misalnya gak penting-penting banget itu gak bakal aku beli ya Tapi ini tuh menurut aku ya penting ya Ya biasalah perempuan ya Aku buka blog yang besar dulu ya Muda Yang juga biasanya kayak gini ya Karena kan aku tuh kirim barangnya itu dikirim ke family ya Gak aku kirim ke rumah Jadi dia tuh ada kode kayak gini Jadi kita tuh ngambilnya itu kita sebutin Tiga angka Di belakangnya nomor hp kita Misalnya Satu dua tiga gitu ya Kita bilang aja ujungnya itu Satu dua tiga gitu Nanti Orang family-nya tuh Kalau misalnya dia Gak cerewet yaudah Langsung diambilin Tapi kalau misalnya dia cerewet Dia minta KTP lah Terus dia tanya nama lah Terus tanya apalah gitu ya Namun karena aku udah sering belanja Dikirim ke family mart Jadi orangnya itu udah tau gitu kan sama aku Jadi yaudah Kalau misalnya aku udah sebutin nomor Kadang juga aku tuh masuk Oh ya kamu ngambil barang ya gitu Jadi dia tuh tinggal Ngambil barang aku aja Aku tuh gak usah sebutin Nomor hp gitu loh Temen yang sering Kadang malu ya Aku tuh bukan karena aku sering belanja Boros gitu Enggak Kadang kan aku juga Suka bantuin temen yang gak punya aplikasi Eh aku mbak Tolong dong pesen ini Terus aku bantu Gitu ya Saling membantu Karena aku dulu ingat ya Pas aku baru pertama kali datang dulu Terus di lingkungan aku ini tuh Dulu itu gak ada orang Indo ya Cuman aku sendiri Terus aku tuh cuman pelangak pelongo Udah jarang makanan Indo Ya kan Terus gak tau toko Indo Kayak gitu loh Dulu Jadi aku tuh Kayak Apa ya Kayak flashback gitu loh Aku nih dulu waktu pertama kesini tuh Ngenes banget Kayak gitu Ya begitulah ya Pengalaman hidup Langsung aja Malah aku buka Mari kita buka Susah ya Ntar ya Aku buka dulu Dan aku juga dapet ini Ini tuh kayak Pesenan aku gitu ya Aku tuh pesannya apa-apa aja gitu Jadi mereka itu dikasih Resi kayak gini tuh Ini juga ada tulisannya Cuman ini kan Pakai tulisan Apa namanya Cina gitu ya Mandarin lah ya Tuh Gitu Ini dia Aku beli ini Karena aku Pasti pake sunscreen ya Kalau aku mau keluar rumah Kayak gitu Terus ini dia Handbody aku Handbody buat malem ya Aku biasanya Kalau malem pake ini Cuman ini tuh Bisa dipake buat siang juga sih Cuman aku Lebih cocok ini tuh Dipakainya malem ya Di kulit aku Ini juga Sama Aku belinya dua Soalnya kalau beli di Shopee tuh Harganya itu lebih murah ya Soalnya aku beli di Voya Ini tuh harganya itu Hampir Rp. 659.99 Kalau gak salah Segini Sedangkan aku tuh Beli ini tuh Satu bulan sekali Pasti aku beli Kayak gitu kan Jadi kan kalau misalnya Aku beli di Shopee Ya Seenggaknya itu bisa Hemat setengah harga lah Gitu ya Cari yang murah ya Harus hemat ya Di negara orang Terus Ini dia ada Vitamin rambut Gitu ya Aku pake vitamin rambutnya Kayak gini Yang dari Olear Ferris Gitu L-Oreal Ferris Kita taruh lagi Soalnya ini tuh kaca ya Jadi sama mereka itu Dilapisin kayak gini Takutnya Orang yang ngirim itu kan Namanya Orang yang ngirim kan Kita gak tau ya Kalau misalnya dia Gak sabaran Gerabah gerubuk itu kan Takut mau kecah Gitu kan Makanya dilapisin kayak gini Orangnya rapih ya Terus ini dia Ini tuh hembody aku Kalau misalnya aku pake Buat siang hari Soalnya apa Ini tuh ada SPFnya Itu loh SPFnya juga Udah 50 plus Gitu Karena ya Kemarin aku tuh Udah screenshot gitu Mana sih ya Pokoknya ini tuh Udah ada SPFnya Gitu ya Terus bagus juga Terus ini juga Ada vitaminnya Juga buat kulit ya Yang misalnya kulitnya kering Gitu kan pasti butuh vitamin Ini tuh Dan ini juga cocok banget Di kulit aku Aku juga sama Belinya dua ya Terus ini dia Aku juga sama Beli sunscreennya Juga dua Aku cocok sih Pake ini Di Wajah aku Juga Cocok ya Ini Ini juga sama Udah ada SPFnya 50 plus Plus Plusnya udah tiga Jadi buat kita yang Sering kerja di luar Di outdoor gitu Ini tuh bagus banget Karena ini tuh bisa Menahan pantulan Dari sini Matahari Ke wajah kita Buat cewek-cewek Apalagi kalau misalnya Neneknya tuh Suka berjemur Atau kakeknya Suka keluar rumah Jadi contohnya Kayak kakek aku Yang sering keluar rumah Jadi ini tuh Cocok banget Udah ya Aku udah unboxing Aku masukin lagi Ke kardus Karena sebetulnya Itu masih ada Nanti kalau misalnya Udah habis Baru aku Buka lagi Ini sekalian Aku cek ya Barang-barang aku tuh Semuanya tuh lengkap Atau enggak Soalnya kalau misalnya Nggak lengkap Karena aku bisa Komplain di tokohnya ini Gitu Ini kok barang aku Nggak ada Kayak gitu Nanti sama mereka tuh Bisa dikirim lagi Ini tuh aku udah Berapa kali beli ya Sama tokoh yang ini tuh Karena orangnya tuh ramah Kalau misalnya barang kita tuh Nggak ada Mereka tuh ngecek dulu Sebelum pengiriman Kita tuh diinvok Mbak ini barangnya Nggak ada Kayak gitu Kalau misalnya Kita mau diganti barang yang lain Boleh Kalau misalnya kita nggak mau Nanti uangnya dikembalikan Sama mereka Tuh Tokohnya amanah ya Terus ini Juga sama ya Mau aku sobek dulu Alamat rumah aku Sama Nomor HP aku Aku sobek Sobek dulu Oh ya Sahabat Aida semuanya Kalian malam ini Makannya pakai apa Udah Apa nih Kalian Aku tuh Ceritanya hari ini tuh Bikin mukbang ya Bikin konten Mukbang Bakso gitu Bakso Kuah pedes Tapi kuahnya tuh Terlalu pedes Sampai buruk aku temulus Tapi kalau misalnya Makan bakso Kalau nggak pedes Itu seperti ada yang kurang ya Sahabat Aida ya Kayaknya hambar Gitu loh Dia kan misalnya pedes Pokoknya Pedes Sampai meler-meler Gitu loh Udah Kayaknya puas gitu ya Hati itu Begitulah ya Ceritanya hari ini tuh Ya beginilah ya Kehidupan para mbak TKW Ya contohnya akulah ya Kemarin tuh ada yang tanya ya Apas aku Live di Di Youtube Mbak Stay di mana Terus aku bilang Stay di Taiwan Terus dia bilang gini TKW ya Lalu ketawa Iya Ya iya Atau TKW Nggak apa-apa lah Kerja apa aja Yang penting itu halal Mudah-mudahan berkah Buat keluarga kita Buat kita Yang penting kita Tidak mencuri Tidak minta-minta Sama orang lain Ya kan Pekerjaan TKW Juga pekerjaan halal Mulia Bagus ya kan Nggak apa-apa Ya lanjut ya Kita langsung Dekan besi Ini dia Bismillahirrahmanirrahim Mari ibu Mari kita buka Aku seneng banget ya Kalau bagian Undoction-Undoction ini Ya maklum ya Cewek-cewek Siapa sih disini Yang nggak suka Undoction-Undoction Ayo tebak Akhirnya itu apa Ini tuh sepatu Karena pas aku Libur Buang kemarin Sepatu aku tuh jebol Karena kan aku tuh Nginjek Apa ya Yang aku injek itu Tanah itu basah Tak kirain Nggak basah Gitu kan Terus yaudah Aku langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Ya ini ada Setruknya Tuh ada Setruknya Juga Ada Harganya Disini Ini harganya 359 NT Tapi belum Ongkir ya Biasanya Kalau di Shopee itu Kena Ongkirnya Itu Kalau misalnya Kita kirim Ke Seven Atau Family Itu Biasanya 60 NT Si Terjangkau ya Tapi Kalau Kadang ya Kalau misalnya Kita kirim Ke rumah Langsung Itu dia Malah Dapat Gratis Ongkir Kalau misalnya Belanjaan Kita coba Sakit ya Aku Sudah Beli Sudah 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 Beli Ini Dia Sepatunya Itu Nyaman Banget Sepatunya Itu Enak Dimakain Itu Nggak Sakit Nggak Sakit Nyaman Banget Terus Ininya Juga Mempuk Ya Tuh Ininya Mempuk Banget Enak Banget Disininya Juga Nggak Sakit Makanya Aku Suka Sepatuh Aku Yang rusak Kemarin Kayak Gini Karena Aku Ngincek Tanah Basah Terus Aku Jalan Seharusnya Kalau Basah Itu Nggak Boleh Dipakai Jalan Harus Dikering Dulu Cuman Karena Aku Sudah Diluar Mau Dikering Dimana Ya Kan Yaudahlah Aku Pakai AJ Nya Sampai Rumah Jebol Untung Pas Jebolnya Pas Aku Lagi Nggak Main Aduh Banget Kan Mending Kalau Misalnya Main Pas Ada Mall Gak Pas Enak Bisa Belanja Sekalian Kalau Misalnya Nggak Ada Susah Ya Kan Nggak Lucu Kan Ya Masa Keren Keren Terus Ngeker Lagi Kan Ini Empuk Banget Enak Emang Emang Banyak Sekarang Model Model Baru Kayak Gitu Cuman Aku Lebih Suka Sepatu Kayak Gini Terus Dia Dipakai Enteng Enteng Nggak Berat Terus Ininya Empuk Tuh Empuk Kayak Ada Lompok Tuh Dia Juga Hak Ada Cuman Sedikit Banget Ya Gak Tidik Banget Gitu Enggak Ini Enak Gitu Makanya Jadi Makanya Aku Kemarin Beli Lagilah Yang Sama Persis Seperti Yang Aku Punya Kemarin Gitu Ukurannya 38 Ya Barangkali Ada Yang Mengasih Beromong Gak Ya Aku Bercanda Ya Ya Namanya Kita Hidup Pasti Kita Butuh Bercanda Bercanda Juga Kalau Misalnya Terlalu Serius Banget Nanti Kita Cepet Tua Ya Inilah Dia Ya Tadi Berapa Ini Harganya Ini 359 MT Aja Soalnya Aku Dulu Juga Pertama Belinya Itu Dulu Juga Sama Sik Ya Di Sopi Juga Ya Duh Tapi Ini Mau Aku Masukin Lagi Ke Bok Soalnya Aku Belum Mau Libur Nanti Bulan 11 Ini Tau Liburnya Tau Berapa Jadi Aku Masukin Dulu Soalnya Katuknya Kotor Ya Debu Gitu Biar Lebih Rapih Gitu Ya Bapak Bapak Dari Aku Yang Tata Dari Ke Dalam Bagnya Biar Dia Juga Lebih Rapih Jadi Seenggaknya Kalau Misalnya Aku Mau Libur Aku Udah Habis Satu Dih Bapak Bipur Aduh Hp Aku Bungi Bungi Terus Ya Bapak Aduh Aduh Aku Juga Sekalian Untok Sekalian Metric Barang Pesanan Aku Bener Gak Sama Seperti Apa Yang Aku Pesan Gitu Karena Kalau Gak Sama Sama Kan Bisa Komplain Untuk Masih Baru Bersih 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 Kalau Misalnya Udah Lama Kalau Kita Komplain Kan Gak Enek Ya Oke Langsung Kita Tentu Oh Udah Selesai Terima kasih Yang sudah Menonton Sampai Selesai Udah Nemenin Aku Buat Unboxing Barang Apa Aja Yang Mbak TKW Beli Yang Aku Beli Hari Ini Ya Selamat Beristirahat Sampai Sampai jumpa Di video Di video Kerja Di video Berikutnya Bye 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 selamat menikmati